Ada juga hal yang penting di dalam mengarungi rumah tangga ini agar menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmat. Yang pengertiannya kurang lebih adalah bahwa seorang suami itu menjadi pelindung untuk istrinya. Seperti Mas Di Ajeng yang berbahagia, kewajiban istri yang berikutnya adalah taat pada suami. Yang dimaksud taat di sini adalah taat pada saat suami meminta sesuatu atau memerintahkan sesuatu. Tapi masih dalam kondisi perintah-perintah yang diperbolehkan di dalam agama. Bukan perintah untuk masyarakat. Bukan perintah untuk perbuatan yang tidak baik. Maka wajib hukumnya buat seorang istri mematuhi suaminya. Dalam hadis Nabi Besar Muhammad SAW, beliau bersabda. Iza sholat ilmar'atul khamsah. Apabila seorang istri ini menjaga atau mengerjakan solat. Iza sholatnya lima waktu. Wasomad sahroha dan juga berpuasa di bulan Ramadan yaitu pusawajib. Wa hafidat farjah dan juga menjaga kemaluannya dari perbuatan-perbuatan jinnah. Wa'ata'atul khamsah. Wa'ata'atul khamsah. Wa'ata'atul khamsah. Dan juga ta'at pada suaminya. Kila lahadul khamsah. Maka dikatakan pada istri ini untuk masuk ke surga. Dari pintu-pintu surga yang dia kendaki. Dari manapun pintu surga yang dia kendaki. Sobat timas diajeng yang berbahagia. Artinya apa di sini? Kalau kita melihat hadis ini. Bahwa kepatuhan seorang istri pada suaminya ini. Dia merapakan wajib hukumnya. Kalau itu adalah anjuran atau perintah-perintah yang ma'ruf. Yang baik. Dan apabila istri ini melanggarnya maka menjadi istri yang durhaka. Maka hati-hati. Seorang istri. Harus betul-betul menjaga kewajibannya. Kepada suaminya. Karena tadi sudah disampaikan. Dalam hadis ini bahwa kalau istri ini adalah orang yang taat. Di dalam beragama. Artinya taat di sini yang mengerjakan. Hal-hal yang wajib seperti selat di sholat maupun puasa. Dicambah dengan taat. Atau patuh pada suaminya. Maka surgalah. Jaminannya. Seperti Mas Di Ajeng yang berwahagia. Tapi ingat. Patuh di sini atau taat di sini adalah hal-hal yang baik. Bukan untuk melakukan maksiat. Bukan untuk melakukan keburukan. Ini yang wajib dipatuhi. Namun demikian juga kebalikannya. Walaupun. Suami ini memerintahkan pada istrinya. Wajib dipatuhi oleh istrinya. Ya suami juga ya tidak asal. Asalan saja di dalam memerintah istrinya. Seenaknya. Seakan-akan seperti Raja. Ya jangan seperti itu. Makanya antara pengertian antara suami dan istri itu sangat penting. Kalau kita ingin mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawadah warahma. Kenapa? Karena kasih sayang ini yang justru harus diutamakan. Harus diutamakan. Cinta kasih ini harus diutamakan. Harus ditoncolkan. Sehingga kalau adanya rasa kasih sayang. Cinta kasih. Antara suami dan istri. Di dalam memerintahkan sesuatu pun seorang suami. Tidak hanya asal. Asal jeplak. Enggak. Ya tentu dengan perasaan. Dengan nahan dan nurani. Tidak seenaknya. Seperti nyuruh. Mohon maaf. Menyuruh pembantu saja. Tidak bisa seperti itu. Karena bisa jadi. Seorang istri juga akan tersinggung hatinya. Perintah dengan lembut. Perintah dengan bijaksana. Maka. Maka seorang istri wajib mematuhi apa yang diinginkan oleh suaminya. Sobat Timas di Ajeng yang berbahagia. Ingat dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bersabda. La to'ata fi ma'asyatin. Inna ma to'atu fil ma'ruf. Artinya apa? Tidak ada ta'at. Atau tidak ada ketaatan di dalam melakukan perbuatan ma'asyat. Jadi kalau diperintahkan hal-hal yang hubungannya dengan ma'asyat. Maka. Tidak ada. Tidak ada. Diberbolehkan. Inna ma to'atu fil ma'ruf. Tapi. Ketaatan itu apabila. Memang. Untuk hal-hal yang baik. Jadi kalau diperintahkan yang baik. Wajib dikerjakan. Tapi kalau diperintahkan hal-hal yang tidak baik. Untuk berlaku ma'asyat. Ya. Seorang istri. Wajib menolaknya. Atau membantahnya. Namun tetap. Harus mendahulukan. Ahlakul karima. Artinya. Tidak. Sekedar menolak. Tapi sih. Juga harus. Berkata yang. Ramah. Yang sopan. Dalam arti menolaknya. Supaya suami juga tidak. Menjadi tersinggung hatinya. Disinilah. Harus adanya saling pengertian. Seperti Mas Di Ajeng yang berbahagia. Kewajiban berikutnya adalah. Sebagai seorang istri. Melayani suaminya. Arti melayani disini adalah luas pengertiannya. Sangat-sangat luas. Karena kalau seorang istri ini. Sedikit saja. Lupa akan dirinya. Di dalam. Di hadapan suami. Dalam arti lupa disini adalah. Misalnya. Satu contoh yang paling mudah adalah. Kurang merawat diri. Di hadapan suami. Ini kan kadang-kadang. Yang sering banyak terjadi adalah hal yang seperti ini. Pada saat. Istri keluar rumah. Apakah itu ke kantor. Apakah itu jualan di pasar. Atau mungkin kemana saja. Wah. Ismaca luar biasa. Berhiasnya. Wah. Luar biasa. Cantik. Ya manis. Pakainya yang cari yang indah. Bermikap. Walaupun tujuannya bukan untuk hal yang negatif. Tapi biasanya. Nek keluar rumah itu. Biasanya orang beri itu. Salah satunya karena. Ya malu. Umumnya rata-rata malu. Keluar rumah masih. Posisinya kurang. Enak dipandang orang. Biasanya itu malu. Bukan berarti bahwa. Berias itu tujuannya untuk. Negatif. Supaya ada orang yang. Suka. Bukan seperti itu. Belum tentu seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah. Pada saat di rumah. Pada saat suami ada di rumah. Justru. Boro-boro berhias. Boro-boro macak. Kadang-kadang. Mandi juga kagak. Bawa badan. Dan seterusnya. Eh bagaimana suami bisa betah di rumah. Kalau istrinya seperti ini. Eh bagaimana suami tidak tertarik oleh wanita lain. Kalau istrinya di rumah itu adalah seperti itu. Jadi. Kalau kita bisa saling koreksi diri. Ya kadang-kadang kita juga tidak bisa menyalahkan seratus persen. Kalau suaminya misalnya suka sama wanita lain. Karena mungkin saja istrinya di rumah kurang memperhatikan. Tentang dirinya. Di dalam melayani suaminya. Sobatif Mas Diajeng yang berbahagia. Pun juga sebaliknya sebetulnya. Suami Saat di rumah Yoh Boro-boro bikin menarik istri Kadang juga yoh Seenaknya saja Habis kerja Habis berkeringat yang banyak Enggak lantas mandi Berbersih diri Langsung tidur Di samping istri Mana mau istrinya berdekat dengan suaminya Yang seperti ini Ya Artinya bahwa Disini perlu adanya saling Ngoreksi dirinya masing-masing Bagaimana suami bisa menyenangkan Istrinya pun demukian sebaliknya Istri bagaimana mampu Menyenangkan suami Nah Apalagi seorang istri Yang memang adalah Kewajibannya Melayani suami Dalam arti melayani disini itu Tidak hanya sebatas hal yang seperti ini saja Tidak Masuk banyak yang lain Maka dengan adanya saling pengertian ini Fak insya Allah Rumah tangganya itu akan berjalan dengan baik Berjalan dengan normal Yang diharapan adalah Rumah tangga yang Sakinah Yang tentram Yang nyaman Mawadah Warohma Seperti Mas Di Ajeng Yang berbahagia Demikian Semoga ada manfaatnya buat kita Bila itu Taufik Ruhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sapa Hati Bersama Gus Agus Dipersembahkan oleh Ziman Enzim Antioksidan Aktif Menjaga kesehatan Dan memperpanjang usia Anda Terima kasih telah menonton